Intro Warga kota Bontang kembali dikejutkan dengan kabar salah satu rumah warga di Berbas Pantai Tenggelam. Sebuah rumah milik Fitriani warga RT 16 Kelurahan Berbas Tengah, kecamatan Bontang Selatan ini tiba-tiba roboh sekitar pukul 23.45 Wita. Diperkirakan karena hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada hari Minggu 10 Oktober kemarin. Disenyalir peristiwa ini terjadi karena fondasi rumah berbahan kayu tersebut sudah lapuk termakan usia. Sehingga tak kuat menopang beban dari rumah tersebut. Terlebih, fondasi rumah tua ini belum pernah direnovasi selama berdiri di atas laut. Fitriani yang kebetulan berada dalam rumah bersama dengan anak dan suaminya ikut tercebur ke dalam laut. Tenggelam itu ada semua di dalam? Iya, ada semua di dalam. Jadi sama-sama orangnya Tenggelam? Iya, sama-sama orangnya di dalam, berenang semua di dalam rumah. Sementara tidur kita semua kan? Oh, sementara tidur? Iya, di dalam malam. Jadi nggak sampai selamatkan barang-barang ya? Nggak, nggak bisa. Karena tinggal malam ada juga matang-matang, jadi nggak kita lihat barangnya. Sementara rumah langsung kepala aku, memang dikena. Jadi aku sempat menyelang sambil minum itu air karena nggak melihat sudah kan? Jadi sampai suamiku yang tarik saya baru keluar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun motor dan barang elektronik milik korban juga turut tenggelam bersama isi rumah lainnya. Kendati demikian, kerugian material akibat kejadian ini masih belum bisa dipastikan. Demikian, Exposkal Tim melaporkan.